Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam jumpa kembali Teman-teman, sahabat, saudara saya Dimanapun anda berada Di depan anda kali ini Ada grouping kemuning Jawa yang sengaja Dirangkai Untuk berada di dalam Karang Bagaimana pembahasannya? Kita kembali lagi sambut saudara kita Sodik Ismail Di suara kemuning Wow Maaf teman-teman Saya Harus menyapa anda kembali Ini Kemuning-kemuning Yang sengaja saya tanam Di karang Di bongkaan-bongkaan karang Yang pada waktu itu kita bikin sendiri Tapi rumputnya Seperti ini Rumput-rumput liarnya Kita buang dulu ya Is Kelanjutannya ini bagaimana bang? Saya sendiri juga gak tahu bagaimana kelanjutannya ini Yang penting Pada waktu itu Pinginnya saya nanang Grouping kemuning Gitu kan Jadi grouping kemuning ini Di antara celah-celah karang Yang Karangnya kebetulan bikin sendiri Mungkin anda masih ingat di beberapa episode yang lalu ya Episode yang lalu kemarin saya bikin karang ini Tuh sekarang sudah ditumbuh dan ini sudah lama Ini hampir satu tahun Ada di Ini Ada di Apa namanya Di karang ini Nanti jadinya bagaimana bang? Tidak tahu Pokoknya Saya mau bikin kemuning Jawa ini Berapa nih? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh pohon kemuning Jawa ini Yang sengaja Bentuknya Tingginya Bervariasi Dan ini yang nantinya akan Memerlukan tantangan Sambil kita Mengurangi Kita memerlukan tantangan untuk mengolah Karena Karakter kemuning yang ada di alam Jarang ada kemuning yang tumbuh di karang begini Mereka selalu tumbuh di dataran yang Rendah Mereka selalu tumbuh di antara Apa namanya Lembah-lembah gitu ya Kadang-kadang juga di atas gunung Cuma Tidak ada yang tumbuh di atas karang Tidak ada Coba Anda perhatikan Pertumbuhan kemuning itu Sangat bagus Dimana lembah itu Selalu dengan Kesuburan tanahnya Dan dia berdiri tegak Dengan kokohnya Dan disitulah Dia pasti ada energi yang Positif Di area itu Jadi Kita akan Proning pagi hari ini Kita akan melihat karakternya kembali Kenapa Karena sudah terlalu panjang daun Dan cabangnya ini Maka harus segera kita kurangi Untuk mendapatkan percabangan yang baru Wow Suara motor keras ya Back sound motor Oke teman-teman Jadi Kemuning saya ini Memang sengaja kita mau bikin Apakah bisa bang Nah makanya Bisa dan tidak Itu kan kita perlu berusaha Kita perlu mencoba Maka nanti hasilnya seperti apa Yang penting kita mencoba dulu Ya Perkara nanti jadinya seperti apa Hidup dan matinya tumbuhan ini Saya enggak tahu Tapi tetap kita berusaha menjaga Bagaimana Bagaimana Medianya Kemudian Kita menyiramnya Kemudian Kita mempertahankan Ketinggiannya Nah Ini yang nantinya akan Menjadi PR Buat saya Mungkin Anda yang akan mencoba Seperti ini Monggo Tapi Usahakan Uh Tanahnya Jangan sampai ini enggak Enggak bagus teman-teman Kenapa ya Karena Karena cuma sedikit kan Kemunik itu sebetulnya Semakin cepat Pembesarannya Medianya semakin besar Kalau medianya Semakin banyak The ground gitu Maka dia akan Semakin cepat dan Kelihatan perkembangan Dari bulan ke bulan Tapi kalau punya saya Yang memang sengaja Saya bikin untuk mamean Ya sudah Memang kita pertahankan Sampai setua apapun Dia berada di Pot kecil Karena memang saya Pinginnya mame tua Di atas pot Ya Wih Pokoknya yang Bagaimana Jadi mame Itu memang betul mame Dan Bukan karena potongan Tapi karena memang Maksudnya potongan itu Potong batang Ya Tapi karena memang Dia kerdil secara alami Kerdil karena memang Dia berada di Di tempat yang kecil Dan dia Kalau apa ya Kalau di alam itu memang Dia betul-betul benturan Dengan alam Dia memang dihimpit oleh alam Dia Kalau bahasa agak kasar gitu Dia agak sengsara hidupnya Makanya dia berpuasa Maka dia menjadi kerdil dan Secara ketuaan Itu betul-betul Dia tua Karena Hempasan alam Nah Ini saya habiskan lagi Teman-teman Terus itu Kapan besarnya Ya Karena bonsai itu juga Memang kita tidak harapkan Dia besar Karena dia kecil Sesuai dengan Apa yang kita prediksi Tumbuhan Kecil di dalam pot Ya Maka kita tidak membiarkan Dia menjadi besar Ya memang sengaja Kita biarkan dia Untuk kecil selamanya Padahal kemoning ini Bisa Mencapai tinggi Sampai 6-7 meter Bahkan lebih Lebih Dan pohonnya Sangat keras Dan kuat Dengan gerusan alam Terpakan Sangat kuat ini kemoning Dan saya tidak pernah Melihat kemoning itu Situasinya yang Apa namanya Begitu dia banyak kutu yang nempel Dia bertahan hidup Setelah kutu itu habis Menggerogoti dirinya Maka kemoning ini tumbuh Dengan segarnya Dan berbau wangi kembali Seperti yang kita harapkan Pengorbanannya begitu Besar Buat kehidupan Sesamanya Ini kemoning Ya Jadi Kalau mungkin Anda meneliti Tentang kemoning Di alam itu Begitu dia terkena kutu putih Dan dia Di sekitarnya Pasti akan lebih Lebih bersih Tanaman-tanaman Sekitarnya Karena Semua Kutu putu Diserap oleh dia Nah teman-teman Sudah saya potong semua Maka akan kelihatan Batang-batang Mana yang harus Nantinya akan bercabang Ya kan Nah Ini cabang Satu Dua Sebenarnya dia Pada waktu itu Sudah agak Males saya Cuman Karena didorong penasaran Sampai seberapa Ya ini Saya kuat Untuk memelihara ini Dan ini kebetulan Kalau kita lihat nanti Di Perkembangan ke depannya Dia umur sekian ini Dia masih Ini umurnya kurang lebih Dua tahun Masing-masing ini sama Usianya sama Cuman dia gak besar Ini karena ya Karena tanahnya segini Mas bro Tanahnya cuma sedikit Jadi Ya Apa boleh buat Saya harus Membuatnya Tidak ada maksud Untuk menderitakan Dia enggak Tapi bagaimana Kita mencapai Satu titik Membuat Bonsei yang betul Dia besar Secara perlahan Dan ini betul-betul Mini Karena yang saya tanam Ini adalah pohon Yang Ukurannya bisa besar Dan tidak mungkin Saya memperkecil Kalau dari dongkel Tapi kalau dari Dari Kecil begini Kemudian Ini kita arahkan Nanti kita coba Kita khawatir Karena bentuk Batang-batangnya kan Masih lurus-lurus ini Tapi gak apa-apa Tapi karakternya sudah tua Karakternya sudah tua Semuanya Dan ini Ini nantinya Jadi acuan saya Banyak ilmu Yang ada disini Banyak ilmu Banyak pengalaman Yang ada disini Maneka Ini akan jadi sekolah Ini jadi kelas Tersendiri buat saya Itu Kalau kita Sama-sama paham Mudah-mudahan Ya silahkan anda Komentar Silahkan anda Kritik dan saran Intinya ya Jadi Suara kemoning ini Menampung Semua aspirasi anda Kalau toh ini memang Jadi inspirasi Monggo Tapi saya menginginkan Ada take and give Ada anda yang Memberikan kritik dan saran Apalagi para senior Bonsai Itu mestinya di alam Tidak begitu Kenapa harus menentang alam Karena karya Karya Tuhan Dengan karya manusia Berbeda Tapi manusia Boleh berusaha Nanti Seperti apa jadinya Saya kembali lagi Menyerahkan sama beliau Tuhan Allah SWT Jadi ini teman-teman Terus Ini Ini mau diapakan Ya sudah Pokoknya ini Sampai kapanpun Saya akan rawat Saya akan siram Saya akan potong Saya akan pronik Nanti tumbuhnya Nanti seperti apa Ya saya pupuk juga Nah Ya Mohon maaf teman-teman Kalau toh ini Mungkin ada juga yang Boleh silahkan anda Anda mencemooh Atau anda Apalah Bahasa Kalau bon Saya sih Mengarahkan Silahkan Saya sangat Terima kasih untuk anda Para senior Bapak Atau Mas Atau para sesepu Bonser Yang ingin mengarahkan Lewat kolom komentarnya Silahkan Karena Saya masih jauh Belajar Terus belajar 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 Dan belajar Bikin karangnya sendiri Oke Teman-teman Inilah yang dapat Saya sampaikan Di kesempatan pagi Yang cerah ini Dari kebun saya Dari kebun saya Yang kecil Mudah-mudahan Ini menjadi Sesuatu yang Berharga Buat kita semua Mudah-mudahan Anda selalu Diberikan Rezeki yang banyak Lancar Dan berkah Oleh Allah Subhanallah Diberikan kesehatan Bersama keluarga Semuanya Terima kasih Yang sudah bantu Subscribe Like, share Dan komennya Mudah-mudahan Channel ini Berkembang Dengan dukungan Anda Saya Sadiq Ismail Terima kasih Sampai jumpa Dadah Mantap Sampai jumpa